hai 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 waww 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel saya nah sekarang di depan saya ini ada rumah subsidi yang sudah renovasi dapur nah ini untuk tampak depannya nah ini ada carport ini buat parkir mobil oke disini sebelah kiri saya ini ada taman depannya sih masih simple ini ya belum direnovasi banyak ini ini cuma di plur disini juga ada garis 3 ini bawaan perumahan ini masih orsinil hanya ganti cat aja disini juga untuk kamar depan untuk jendela sudah diteralis juga oke kita lihat ke samping nah disini poin utama untuk rumah subsidi itu itu gedein spiting nah ini tuh sudah dibesarin spitingnya ya udah digedein ini juga untuk ruang tamu sudah dikasih teralis juga ini masih orsinil juga ini atau tidak ada yang dirubahnya ganti cat nah disini juga untuk pintu utama itu diganti pintu kayu ini kalau bawaan perumahan itu double triple ini udah diganti pintu kayu ini juga untuk ruang tamu ini masih kondisinya masih orsinil dari perumahan ini hanya ditambah di deling itu wall sticker ini kurang tiga kali tiga ini ruang tamu oh stiker full sampai atas oh atas juga masih orsinil bahan perumahan tidak ada yang dirubah nah ini untuk kamar dua kamar tidur ini juga udah diganti pintu kayu double tripek bawaan perumahan double triple ini udah diganti pintu kayu kita kita nggak bisa masuk karena dikunci oleh konsumen juga masih orsinil untuk atas masih orsinil ya tidak ada yang dirubah hanya ditambah wall sticker kita lihat bagian atas oke kita lanjut ke belakang nah disini juga kita buat partisi ini Ong Leong yang disebutnya tadinya ini ada pintu cuman pintunya dicabut jadi dilos ke belakang agar lebih leluasa nah ini untuk meja dapurnya juga simpel ini mau buat kompor cucian piring bisa dikasih Magicom juga di pojok ada stop kontaknya juga oke disini rencana konsumen itu akan ada mesin cuci disini ada stop kontaknya untuk kamar mandi juga masih bawah perumahan cuma ditambah keramek dinding dan kecet oke kita lanjut lagi ke bagian sinai ini untuk pintu bawahnya dicabut semua ya ini disini juga ada taman kecil nih mini ya taman mini disini juga ada pencahayaannya juga nih ini taman mini jadi diatasnya itu ada cahaya dikasih main hall gini ya agar cahaya bisa masuk ini untuk atas juga standar pelakonnya standar jadi tidak membengkak biaya untuk merenovasi dapur disini juga udah dibikin sumur gali jadi bawahan perumahan itu sumur bor 12 meter yang lebih titik amannya sumur gali ya buat temen-temen terutama yang ngambil di perumahan cito boleh ini inspirasi banget nih ini tipenya tuh 30 per 72 luas tanah itu 72 lebar tampak muka itu 6 panjang 12 nah ini di kluster promo nih masih banyak yang belum renovasi ini depan sudah renovasi sini juga sudah renovasi oke buat temen-temen gitu aja jangan lupa di subscribe di like dan komen oke yang buat renovasi di perumahan cito atau di luar bisa kontak saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati